Oke, kali ini aku akan review Keep TH90. Let's go! Kampilannya seperti ini, gagangnya dari plastik, dan di bagian ini dilapisi kulit sintetis yang terasa lumayan empuk. Kemudian ini bisa disesuaikan dengan cara ditarik kayak gini, terdapat lapisan plat di bagian ini. Kemudian pada bagian ini, bisa diarahkan ke sini, tapi tidak bisa ke arah yang sebaliknya. Kemudian bisa dilipat ke dalam, kayak gini. Kemudian di speakernya ada beberapa tombol, ada tombol ANC, ada tombol volume, ada tombol power, ada port jack 3.5mm, dan port charging USB-C. Sponsenya lumayan tebal dan empuk, karena di bagian gagangnya kayak gini, jadi headphone-nya bisa menyesuaikan bentuk kepala kalian. Untuk menyalakan headphone ini, cukup tekan power selama 3 detik. Kemudian tombol ini juga dipungsikan untuk menjeda musik atau video, digunakan untuk mengangkat panggilan masuk dengan tekan 1x. Untuk masuk ke mode ANC, tekan tombol ANC, maka indikator akan menyala, itu tandanya Anda sudah masuk ke dalam mode ANC. Saya tes suara yang dihasilkan, kira-kira hasilnya kayak gini. Menurut saya, suara yang dihasilkan lumayan dan bass-nya oke. Saat saya tes bermain game, delay-nya tidak begitu terasa, aman dan lancar. Nyaman dipakai saat gaming. Headphone ini juga terdapat mikrofon. Saya tes suara yang dihasilkan oleh mikrofon TH90 ini, berikut adalah suara yang dihasilkan. Dan ini adalah suara yang langsung dihasilkan dari mikrofon TH90 ini. Oke, sekian review dari saya untuk KIP TH90 ini. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Sekian, dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!